Tahanan kita makin banyak saja. Atau memang anggota kita yang rajin bekerja? Atau memang kejahatan yang meningkat? Saya kira kedua-duanya. Maksir. Iya. Cakepan dia daripada yang saya pakai tadi. Siapa sih? Uis. Bisa nggak? Bisa sih, bisa. Tapi masih mahal. Oh. Maklum, barang baru. Kenapa? Apa sih bedanya? Pairnya masih kencang. Sebelum kita ke alur ceritanya, kita akan lihat dulu isi dan rangkuman keseluruhan film ini. Dan ini dia cuplikannya. Pairnya. Pairnya. Pada malam pertama kami Suami Elis mengetahui bahwa Elis sudah tidak perawan lagi Dia sangat marah dan langsung mengusir serta mencerahkan Elis Pulang ke rumah, ayah Elis juga sangat marah Dia mengusir Elis dan tidak mengakui Elis sebagai anak kandungnya lagi Film Mat Peci Lewigong Pembunuh Berdarah Dingin adalah film jadul Indonesia tahun 1978 Dengan disutradarai oleh Willy Willyanto Dipintangi Rahmat Hidayat, Doris Kalebut, Eddie M, Sapri, Kelly Kaliubi dan lain-lain Film ini mengambil gambar di Jawa Barat, Bandung Hidupku sudah hancur Sejak kepergianmu dulu Kehormatan hilang Harga diri tidak ada lagi Mat Peci yang diperankan oleh Rahmat Hidayat adalah penjahat berdarah dingin Di dada dan diisi kepalanya penuh dengan rencana jahat Sedang tangannya sebagai penyalur niatnya itu Di sela-sela perbuatan jahatnya Ia harus berpisah dengan kekasihnya Elis Yang diperankan oleh Heris Kalebut Yang sudah hamil Namun orang tuanya tetap menolak Mat Peci sebagai suaminya Mat Peci terus mencari akal untuk bertemu Elis Pertemuan antara Mat Peci dan Elis kadang terjadi di tempat pelacuran Sebagai buronan jejaknya terus diikuti oleh pihak kepolisian Kita adalah orang-orang yang terbuang, Kang Iya Aku sadar Suatu saat aku akan tertangkap Mungkin terbungu Itu seperti semamat Diam-diam, kita diganti Mari bernostalgia bersama FCBB Channel Menghadirkan alur cerita film jadul layar tangkap Jangan lupa ditonton videonya Film diawali ketika Elis dan Mat Peci Ataupun Mamat Pemuda-pemudi desa sedang asik bercinta Mereka menjalin cinta tanpa ikatan Di tengah kepanikan ibu Elis yang kebingungan Dikarenakan anak gadisnya tak kunjung pulang Elis gak usah takut Besok Akang akan ke orang tua Elis Untuk melamar Elis yang merasa kegadisannya sudah direnggut oleh Mamat Ataupun Mat Peci Ia ketakutan Dan meminta kepada Mat Peci untuk bertanggung jawab Atas segala perbuatan yang ia lakukan kepadanya Keesokan harinya Mat Peci mendatangi rumah orang tua Elis Ia bermaksud Baik akan melamar Elis pujaan hatinya Namun ia diusir oleh Bapak Elis secara sadis Dengan rasa kekecewaan dan hati penuh kesal Mat Peci pergi meninggalkan rumah Elis dari kejauhan tampak berlari-lari kecil mengejarnya Dan ingin berbicara Capitam penjahat diri Akang tak mungkin bisa dihapuskan Walau lamaran Akang ditolak Janganlah putus asa Jangan tinggalkan Elis Bagaimana nanti hari depan Elis Agang harus pergi Mungkin tak akan kembali lagi Lupakanlah semuanya Pulanglah Mat Peci yang seorang penjahat ditolak mentah-mentah oleh calon mertuanya Dengan terpaksa ia pergi meninggalkan Elis Yang sudah ia nodai Terima kasih telah menonton Mat Peci semakin menjadi-jadi menjalankan aksinya Sakit hatinya yang terpendam Akibat ditolak menjadi menantu Orang tua Elis Ia lampiaskan Dengan merampok Dan membunuh korbannya Bagaimana rencana kita nanti malam Kita operasi Hasil rampokan Mat Peci Ia gunakan untuk bersenang-senang Bersama teman-temannya Main judi Dan juga perempuan Malam itu Mat Peci sedang berada Di sebuah permainan biliar Di tempat itu Ia pun merampok Bersama teman-temannya Maaf Om Sudah malam Sudah mau tutup Naas ketiga ia mencoba Menggondol bankas uang Di SPBU Dengan menodongkan Pistolnya ke penjaga Belum sempat ia membawa Lari uang tersebut Polisi pun datang Menghampirinya Mat Peci pun Ataupun Mama tertangkap Dan ia ditahan Di LP Jirebon Mereka berdua ditahan Secara terpisah Lapor Menghadapkan dua narapidana Laporan selesai Berinda Siap Di dalam sel tahanan Mat Peci disukui Adegan perkelahian Sesama tahanan Yang memperebutkan Masalah rokok Mat Peci pun tampil Sebagai jagoan Karena dia adalah Seorang jago tembak Untuk untung Tapi jangan makan Sesama bacingan Janganlah dia Bang Kau pencopet Apa yang bisa saya tolong bang Sementara itu Di tempat lain Sebuah kelompok Anak muda Ugal-ugalan Dipimpin oleh Yoyon Mengemudikan Mototrail mereka Tak jauh Polisi berusaha Mengejar Kelakuan Para anak muda Berandalan tersebut Terima kasih Tiga tahun pun berlalu, Mat Peci yang keluar dari tahanan ia berusaha melanjutkan perjalanannya ke Bandung dengan menumpang mobil bak terbuka. Sementara itu di tempat lain, lelaki yang dipanggil Kang Idy membawa ois kekasih Mat Peci ke sebuah rumah bordir. Ia menemui germo yang bernama Cuk Mama. Cuk, eh Kang Idy. Cuk Mama bisa bicara sebentar? Bisa, di dalam. Mangat ya? Duduk Kang Idy. Mangat. Begini, Cuk Mama. Riz ini baru kesusahan. Ia lari dari rumah. Nggak betah kumpul orang tua. Nah, sampai di Bandung, ia kebingungan. Mundar-mandir ke sana kemari. Nggak ada kenalan atau temen. Kelaparan lagi. Maklumlah, di rumah biasa enak kumpul orang tua. Untung ketemu saya. Lalu? Maksud saya, karena saya tidak bisa menolong, dia saya bawa kemari. Syukur bisa kerja di sini. Kerja apa di sini? Usaha lagi matet. Tamu-tamu lagi sepi. Tolong, Atu Cek. Kasian. Asal ada tempat teduh dan makan. Ini yang ngomong Kang Idy melulu. Dianya bagaimana? Di sini pekerjaannya berat. Apa dia bisa? Saya sih terserah. Kang Idy dan Cek Mama. Baik, kalau begitu. Aduh. Terima kasih, Cek Mama. Dan Ois, sing betah-betah di dianya. Iya. Mangga, Atu. Usai menyerahkan Ois kepada Cek Mama, Kang Idy pun bergegas pergi. Meninggalkan rumah bordir Cek Mama. Awal pekerja, Ois dipekerjakan sebagai tukang bersih-bersih. Sudahlah. Jangan perhatikan mereka. Mulai kerja. Iya. Ini tugasmu. Peci kembali melanjutkan hidup bersama teman-teman tongkrongannya. Kebiasaan buruknya tak bisa ia kendalikan. Meski sudah tiga tahun dalam tahanan, mabok-mabokan main perempuan, dan gilanya ia masuk rumah bordir Cek Mama. Di mana kekasihnya Ois bekerja di tempat itu juga. Kok nggak jadi, Bang? Mau kemana sih? Entah apa yang terjadi dengan Mat Peci, hasratnya yang sudah diubun-ubun, tiba-tiba saja ia batalkan begitu saja. Rencana selanjutnya mereka melakukan rapat bersama Wion dan yang lainnya untuk membahas perampokan selanjutnya. Sementara itu pihak kepolisian pun juga bersiap-siap untuk memburu para perampok yang sudah meresahkan warga masyarakat kota Bandung. Komandan Kesatuan Reserse Kota Besar Bandung yang baru. Dengan saudara-saudara, anggota Satuan Reserse Kota Besar Bandung di satu pihak. Dan situasi kejahatan di kota Bandung ini di lain pihak. Saya harap perkenalan kita dapat berkembang, menjadi kerjasama yang baik. Sementara ini, saya meminta perhatian khusus dari saudara-saudara atas tantangan nyata yang kita hadapi sekarang ini. Bergabungnya Mat Peci di kelompoknya Wion membuahkan hasil. Rampokan mereka selalu berhasil. Itu karena Mat Peci seorang yang jago tembak. Rencana mereka selanjutnya akan merampok Bang. Kawan-kawan, berkat bergabungnya Abang, operasi-operasi kita selalu berhasil. Nah, saya ada usul. Bagaimana kalau Abang merencanakan jenis operasi baru yang besar? Ada gambaran? Merampok Bang. Bang, wah, bang. Wah, susah itu Bang. Ya, mustahil. Risikonya terlalu besar. Premantri atau kakak risikonya sama. Maut atau penjara. Siang itu di sebuah bang tampak kesibukan sangat luar biasa di kota Bandung, Jawa Barat. Anak buah Mat Peci akan kembali menjalankan aksinya. Terlihat seorang lelaki keluar dari bank. Ia sedang diintai karena membawa uang cukup banyak di tasnya. Ia berjalan seorang diri dan hal itu membuat anak buah Mat Peci menjadi luasa untuk mengintainya. lelaki yang membawa uang banyak itu pun menumpang mobil dan ketika ia hendak naik becak disitulah seseorang mencoba merampas uang yang ada dalam gendongannya. tak lama kemudian suara letusan terdengar dua kali yang menewaskan tukang becak dan penumpangnya hal itu membuat warga panik dan ketakutan. sementara di tempat lain Mayer Tony meninjau lapas sebagai petugas baru ia tampak sangat disiplin. Pep kenapa lebih dari 20 hari? saksi-saksinya belum lengkap, kemandan. Sudah dipanggil? Sudah, kemandan. perpanjang kejaksaan kejaksaan sudah? Sudah, juga sudah. Kenapa matanya? Dipukul orang. Polisi? Bukan. Ini perbaiki. Baik Pak. Dan perlakukan mereka dengan baik. Baik. Tahanan kita makin banyak saja. Atau memang anggota kita yang rajin bekerja? Atau memang kejahatan yang meningkat? Saya kira kedua-duanya. Dekan beralih di tempat border Cek Mamah. Ia sedang menghadapi dua tamunya yang naksir sama Ois. Lalu Cek Mamah menawarkan harga tinggi untuk mereka berdua, yaitu 50 ribu rupiah di tahun 1978. Maksir. Cakepan dia daripada yang saya pakai tadi. Siapa sih? Ois. Bisa nggak? Bisa sih bisa. Tapi masih mahal. Maklum. Barang baru. Kenapa? Apa sih bedanya? Pernya masih kenceng. Ayo. Berani berapa? 20 deh. Ala. Apaan? Kurang. Barangnya patent. 35 deh sisanya tuh. 50 nih. Oke. Kalau gitu, umbudi. Tunggu di kamar 6. Eh, tunggu. Hati-hati. Ayamnya masih liar. Begitu buka pintu, terkam. Barang. Barang cep Mama meminta Ois untuk menuju kamar nomor 6. Dengan alasan ada temannya yang menunggu. Ois yang polos tampak tak curiga. Bahwa yang menunggunya adalah bandut tua. Ois, ada teman menunggu di kamar 6. Siapa Cik? Tau. Kenapa nunggunya di kamar? Mau tenang kali? Ayo cepat. Kasian dia nunggu lama. Hispati bisa. Boleh! Ayo cepat! Kembali Ois dinodai Untuk yang ketiga kalinya Pertama ia sudah dinodai oleh Mamat ataupun Mat Peci Dan yang kedua ia menikah dengan Seorang lelaki Karena sudah tak perawan lagi Ia diceraikan Bukannya kapok Ois justru malah ketagihan Kini Ois menjelma menjadi sosok Yang sangat berbeda Dibanding saat ia pertama kali Datang ke rumah boder Cek Mama Ois yang menjadi barang anjar Di rumah bordir Cek Mama Ia menjadi rebutan Para lelaki hidung belang Mat Peci Yang sudah menjadi customer Cek Mama malam itu ia Mendatangi rumah boder Meminta ingin diservis Punya duit gak Hai 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 Selamat malam Halo Nah ini dia jagoan-jagoan kita Kemana aja sudah lama gak kesini Kemarin dulu kesini Baga disambar petir Ketika nama Ois disebut oleh Cek Mama Di hadapan Mat Peci Ia langsung menuju kamar nomor 8 Dimana Ois berada Dan seperti inilah reaksi Ois Ketiga yang masuk Mantan kekasihnya Mat Peci Ataupun Mamat Ada lagi top sekarang Mana Ada di atas Di kamar delapan Lagi dandan Siapa namanya Cek Ois 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 Apa yang menyebabkan kau sambil disini Ois Gak usah malu-malu Kita sejajaran senasib Sama-sama hitam Ceritakanlah Kang Sepeninggal Agang Ois dikawinkan Dengan seorang pemuda Pilihan orang tua Anak seorang Haji Ayah Ois Sangat bahagia Tapi Bencana Segera datang Pada malam pertama kami Suami Ois mengetahui Bahwa Ois sudah tidak Marah Dia mengusir Ois Dan tidak mengakui Ois Sebagai anak kandungnya lagi Dengan hati yang rebuk redam Ois terpaksa meninggalkan rumah Dan pergi ke Bandung Untung ketemukan Idy Yang menolong Ois untuk bekerja sebagai pembantu disini Tapi Untuk bisa meninggalkan tempat terkutuk ini Akang berjanji Akan memberi Usai mendengar isi hati dan cerita Ois Matpeci yang merasa sedih Ia pergi Anak buah Matpeci tak terima karena Pembagian hasil rampokan tak adil Namun mereka tak berani Mengungkapkan isi hati mereka Jago tembak kita mulai miring-miring nih Loh, emangnya kenapa? Pembagian ini kan tidak adil Hasil kita kan Tiga juta setengah Iya Kata Koran Yang kececer cuma setengah juta Nah Kenapa kita cuma kebagian sebegini? Mana lainnya? Ah Kemarin-kemarin gak pernah begini Malam itu Matpeci kembali mendatangi Ois Namun Ois masih menservis tamu yang lebih dulu datang Ia diminta untuk menunggu oleh cek mama Karena terlalu lama menunggu Matpeci pun diservis oleh cek mama Seorang germo Ia diminta untuk menunggu oleh cek mama Ia diminta untuk menunggu oleh cek mama Lalu ia menuju ke ruang Ois Matpeci memberi uang Ois cukup banyak Namun ia diminta untuk pergi Meninggalkan tempat berdir cek mama itu Cepat Tinggalkan tempat terkutuk ini Siang itu di sebuah bank kembali terjadi perampokan oleh kelompok Matpeci Korban yang membawa uang dalam koper Tertembak di kakinya Terima kasih telah menonton Mayerton yang menangani kasus perampokan Mulai mengendus keterlibatan Matpeci Yang pernah ia tangkap Karena kasus perampokan Pompensin Tiga tahun yang lalu Saya kira cukup sekian dulu Siap Untung tas uangnya Tidak Hilang Oke Cepat sembuh Ya pak Mari Aksi Matpeci makin gila dan tak terkendali Kali ini korbannya adalah seorang wanita cantik Sepulang ia mengambil uang dari bank Ia diikuti Terus Dengan pistol di tangan Saya pakai Semua korbannya dihabisi dengan sadisnya Polisi datang di tengah kerumunan masa yang terus berdatangan Sementara itu korbannya dibawa ke rumah sakit Sadikin Bandung untuk diotopsi Sementara itu peluru yang berasarang dalam tubuh korban berhasil dikeluarkan Dan menjadi barang bukti untuk penyelidikan pihak kepolisian Dan selanjutnya akan ditindak lanjuti Selamat siang Pak Selamat siang Pak Silahkan duduk Bagaimana Pak hasil pemeriksaan? Sebentar Pak Hasilnya positif Dan ternyata memang benar Ditembakkan melalui lara senjata api revolver bukti Call point 38 spesial Terima kasih Pak Berita perampokan tersebar ke seluruh kota Bandung Jawa Barat Dimuat dalam surat kabar harian Kota Bandung Mayor Tony akan melakukan operasi Ia meminta perampokan yang hanya 2 juta itu ditulis Di surat kabar menjadi 4 juta Ada apa? Siang Pak Satu kombi Yerbu polisi Ano Pak Saya mau tanya berita terakhir Mengenai perampokan dan penembakan Pak Cik Helgi Itu bagaimana? Belum ada berita baru Belum ada Pak Muat saja hasil rampokan 4 juta Kok 4 juta? Bukan 2 juta Kalau mau bantu polisi Muat 4 juta Baik Baik Pak Ya makasih Pernyataan Mayor Tony 4 juta Membuat kegaduhan di tubuh geng Mat Peci Boy pun diberi tugas untuk mencari Call sebagai operasi selanjutnya Operasi berikutnya kita menggunakan call Yon Kau yang mencari mobil call Ada berita Bang Apa ini? 4 juta Gak usah suka baca koran Bohong itu Namun sayang Aksi Boy dan teman-temannya Sudah diendus Mayor Tony Ia pun ditangkap dan diintrograsi Oleh pihak kepolisian Ia pun diancam agar Mau berbicara Berbicara Katakan Boy Siapa yang nyuruh kau mencari call Dengar Boy Disini Kau masih punya hutang satu perkara Penjam bretan Diko Sambi puasa lalu Sekarang pilih Berkas ini maju Tiga bulan lagi Dibancai Atau Bicara lah Dengan terpaksa Akhirnya Boy Asem menyebut Nama Yoyon Tangan kanan Mat Peci Perburuan Mayor Tony Berlanjut ke rumah Yoyon Di Cisadas Teman Yoyon Siapa namanya Kamu Boy Asem Cepat bicara Tidak tahu Pokoknya Teman Yoyon Katanya Jago tembak Yoyon Cisadas Ya Pak Timi tahu Tahu pak Ambil Siap Dan Yoyon pun tertangkap Satu persatu Anak buah Jago tembak Mat Peci Mulai ditangkap Mayor Tony Ibu Yoyon Mohon Mana Yoyon Perantas Angkat ke Nekre pak Anak buah Sidi Yoyon Jago 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 Yoyon terakhirnya Wion pun menguak sebuah nama Mamat atau matpeci dihadapan Mayor Tony pihak kepolisian sudah mengantok nama sindikat kriminal perampokan yang meresahkan bidang dilakukan oleh Mamat CS pakai baju safari jago tembak Pak ada cedet ada cedet di sini coba ambil buku Residivis Pak itu dia orangnya Pak satu matpeci atau Mamat disebar ke seluruh Jawa Barat untuk bisa ditangkap sementara matpeci yang hanya tinggal seorang diri ia kesana kemari tanpa arah dan tujuan enggak pilih sama guys kan dia sudah pergi ah ah ya benar tadi beli maso di sini matpeci menemui ois yang tak kunjung pergi dari rumah cek mama ia marah karena ois sudah tak ingin lagi pergi dari tempat maksiat tersebut mengapa kau tidak tinggalkan tempat terkutuk ini jawab kamu hidupku sudah hancur sejak kepergianmu dulu kehormatan hilang harga diri tak ada lagi aku sebenarnya sudah merasa mati dalam hidup ini tapi kau harus berusaha untuk menjadi baik lihat akan sendiri kenapa akan tidak begitu kenapa akan justru makin tergelam saya tahu semua uang yang akan beri pasti berasal dari kejahatan aku tak ada jalan untuk kembali di dalam lamunannya Mamat terus membayangkan nasibnya dan juga ois ia tak sadar bahwa ada polisi yang sedang mengintai tak jauh dari tempat ia duduk melamun hai 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 Pak Zorikin itu seperti semamat dengan kaki terpincang-pincang ia berusaha menahan rasa sakit dan terus berjalan lalu ia mendatangi rumah abangnya disana Mat Peci berusaha mengeluarkan timah panas yang menembus kakinya hanya dengan pisau saja coba lihat siapa abang cepat buka pintu tidak baik tidak 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 Iya Hati Matpeci resah Karena peluru Matpeci hanya Tersisa 4 butir saja Ia mengatakan bahwa 3 peluru itu akan ia sarankan Kepada polisi Sementara satu laki Untuk dirinya sendiri Masih berapa bang? 4 Wah Gawat Kau tahu untuk apa yang 4 ini? Enggak 3 bakal polisi Dan 1 bakal gua Untuk berundiri Matpeci bergegas akan Bersembunyi kepada larang Di antar abangnya Usai mengantar Mamat abangnya kembali ke rumah Namun ia sudah ditunggu oleh Tamu yang tak diundang Kesaksian anaknya membuat abang terdesak Akhirnya mengakui bahwa Mamat ia sembunyikan Di pada larang Perburuan selanjutnya Ke daerah pada larang Katakan dimana dia Sungguh mati Enggak kenal Bawa masuk Masuk Ia Tadi Saya mau ngintip Diusir Ayah Pertanya Pertanya Tony mencoba mendekati rumah Yang ditunjuk abangnya Matpeci Dan mengetuk pintu Tak lama kemudian muncul Sesosok wanita parubaya Mana abang Saya tidak tahu pak Saya tahu pasti abang disini Jangan bohong Betul pak Saya tidak tahu pak Abang siapa pak Yang kakinya pinjang sebelah Oh dia Sudah pergi ke Garut pak Garut Lapor kemana pak Matpeci ternyata Sudah berhasil lari Ke Garut Mayor Tony Memerintahkan Anak buahnya Untuk mengejar Mamat Garut Apa ini Lapor pak Menurut keterangan Sasaran menuju Garut Garut Oke Kita kejar terus Eh Unit pak Timi Tetap di Bandung Siap Unit 1 Sirebon Di Garut Mamat berada dalam Sebuah mobil Angkutan umum Ia tampak Jemas Dan was-was Wajahnya yang dikenali Polisi Karena sudah terpampang Di mana-mana Membuatnya Khawatir Terima kasih telah menonton Mamat pun melanjutkan perjalanan dengan kereta Namun dalam kereta ia ketakutan Karena melihat petugas yang pasti sudah mengenali wajahnya Yang tak asing lagi sudah terpampang di mana-mana Lalu ia pun melompat dari kereta Mamat yang terseok-seok Ia terus mengalunkan langkah kakinya menuju Garut Karena kelelahan ia mencoba memperpelan laju kakinya Namun kembali aparat mengintai langkah kaki mamat yang semakin gontai Terima kasih telah menonton! Mengetahui dirinya diintai terus Mamat mencoba pasrah akan nasibnya yang semakin di ujung tanduk Ia hanya bisa menatap kosong dan terbayang kekasihnya Yang kini menjadi seorang penjajah cinta Selamat tinggal hari yang indah Terima kasih telah menonton! 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 semua korban-korban. si divis matpeci menjadi tontonan warga Garut suara sirine mengaung-aung tak henti-henti bersuara di sepanjang jalan Mayor Tony yang menangani kasus ini ia melihat matpeci dan akhirnya film pun selesai Terima kasih sudah menonton film ini hingga akhir video sekian sampai jumpa di video berikutnya salam film jadul Indonesia